NSHBA Season 308, Memprovokasi Semua Orang Ketika Long Chen tiba, berbagai ahli menatap tak percaya. Apakah dia berpartisipasi dalam diskusi Dao? Seorang instruktur melihatnya berjalan di panggung diskusi Dao, semua orang tercengang. Orang muda seperti itu sebenarnya adalah bagian dari instruktur yang membahas Dao. Apakah ini lelucon? Oleh karena itu, tatapan semua orang terfokus pada Long Chen. Dia lebih terlihat seperti pengemis dengan pakaian compang kemping. Bukankah dia bos Long San yang arogan yang memukuli pemimpin aliansi Harimau kegelapan? Orang-orang dengan cepat mengenali statusnya dan menjadi lebih terkejut. Ku dengar dia berasal dari Akademi Cakrawala Tinggi. Akademi Cakrawala Tinggi telah menolak, tetapi apakah itu benar-benar mencapai titik di mana mereka akan mengirim pengemis untuk hadir? Petik 2 Mereka yang bisa menghadiri diskusi Dao adalah yang paling bijaksana, instruktur terpelajar dari sekte terbesar, dan mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anak muda seperti itu tidak pernah muncul. Oleh karena itu, semua orang lain yang menunggu di atas panggung memiliki rambut putih dan tampak hampir menjadi fosil. Para tetua itu langsung mengerutkan kening ketika mereka melihat Long Chen tiba. Long Chen, apakah kamu datang untuk mempermalukan dirimu sendiri? Anda ingin semua orang menertawakan Akademi Cakrawala Tinggi. Anda harus bergegas dan enyahlah. Dia baru saja tiba ketika seseorang meneriakinya, mencoba membuatnya marah. Berisik. Long Chen melirik orang itu, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia dengan arogan mengumumkan, ketika bos Long San tiba, bumi mengaum dan surga berteriak. Ketika bos Long San pergi, hantu menangis dan dewa menangis. Di masa lalu dan di masa depan, kemanapun bos Long San pergi, para dewa mundur, para dewa dan iblis dunduk. Nama bos Long San bergema melalui tiga tau dan enam dunia, sembilan langit dan sepuluh tanah. Langit dan bumi ada di tangan saya, gunung dan dataran ada di bawah kaki saya. Kultifator kecil, bukankah seharusnya Anda bersujud dan menyembah saya? Juga, beraninya kamu menunjuk bos Long San. Petik 2. Suara Long San terdengar jelas di setiap sudut alun-alun. Itu berisi kesombongan dan penghinaan yang tak tertandingi. Saya akhirnya mengerti apa itu kesombongan sejati. Darah Baixiaoleh praktis mendidih karena panas saat dia melihat. Diskusi dao dihadiri tidak hanya oleh para jenius surgawi elit yang tak terhitung jumlahnya tetapi juga para ahli yang maha kuasa seperti ibu Baixi Shi. Di depan mereka semua, Long San tidak merasakan ketakutan sedikit pun, malah melihat mereka jauh di bawahnya. Kesombongan macam apa, keliaran macam apa, dominasi macam apa yang dibutuhkan ini. Ibu Baixi Shi hampir tertawa. Long San benar-benar luar biasa. Bahkan kemampuan aktingnya telah mencapai puncaknya. Mengabaikan apakah Long San benar-benar memiliki kemampuan untuk mendukung kata-kata itu, hanya bisa mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang sudah luar biasa. Bahkan seseorang seperti dia akan merasakan tekanan besar ketika ditatap oleh jutaan dan jutaan ahli. Tapi Long San adalah seseorang yang telah mengalami hal-hal yang jauh lebih besar. Dia telah mengalami kehancuran benua surga bela diri, jadi hal semacam ini tidak dapat membuatnya gugup. Semua ahli yang hadir sangat marah. Mereka telah melihat orang-orang sombong sebelumnya tetapi tidak pernah seseorang yang sombong ini. Bocah bodoh, kamu akan membayar harga untuk kebodohanmu. Bahkan para ahli dewa surgawi marah dan mengutuknya. Kamu pikir kamu siapa? Seorang ruki api surgawi kecil berani menyemburkan kata-kata liar seperti itu. Apakah Anda mencoba membuat semua orang tertawa sampai mati? Petik 2. Akademi Cakrawala Tinggi telah mencapai dasar. Mereka mengirim badut kecil untuk membuat marah semua orang. Apakah mereka mencoba menemukan rasa keberadaan? Ada begitu banyak orang di sini. Jika semua orang meludahkannya, mereka akan menenggelamkanmu. Anda menyebut diri Anda Bos Long San. Apakah Anda mencoba membuat diri Anda terbunuh dengan gaya yang mencolok? Petik 2. Kata-kata Long Chen menyebabkan gelombang besar, dan banyak orang berdiri dan mengutuknya, seolah-olah mereka benar-benar ingin mengutuknya sampai mati. Melihat wajah emosional mereka, Long Chen merentangkan tangannya dan mengumumkan, bagus, itu benar. Berdiri, berdiri untukku, melambai untukku. Biarkan saya melihat gairah Anda. Ya, begitu saja, bersorak untukku, berteriak untukku. Hari di mana Bos Long San membubung adalah hari di mana kamu berlutut dan memujaku. Jangan khawatir, saya akan membawa semua sampah Anda terbang bersama saya. Ayo, satu, dua, tiga, empat, ikuti ritmiku. Long Chen berteriak bersama mereka, memberi isyarat seolah-olah dia adalah seorang konduktor. Akibatnya, orang-orang yang meneriaki dan mengutuknya menjadi hijau karena marah. Karena berapa banyak orang yang mengutuk, semua suara mereka bentrok, jadi tidak mungkin untuk mengatakan apa yang mereka katakan. Persis seperti itu, tindakan Long Chen membuatnya tampak seperti mereka benar-benar bersorak untuknya. Duduk, berhenti mengutuk dia, biarkan saja dia berdiri di sana sendirian. Beberapa orang mencoba mengendalikan adegan itu, tetapi ada terlalu banyak orang yang mengutuk. Mereka bahkan tidak bisa mendengar suara mereka sendiri. Itu benar-benar kekacauan. Melihat tempat suci seperti itu berubah menjadi keadaan ini, Luo Bing dan yang lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Long Chen benar-benar kuat. Bagaimana dia melakukan ini? Kesunyian. Tiba-tiba, ruang bergidik dan panggung diskusi dao menyala. Pada saat yang sama, sebuah suara bergema seperti raungan surgawi, yang mengubah dunia menjadi gelap dan kemudian menjadi sangat terang, menyebabkan semua orang melompat. Teriakan itu terputus. Long Chen, sebagai instruktur master surga dari Akademi Cakrawala Tinggi, Anda harus bergegas dan memasuki tahap diskusi dao. Jangan main-main dengan orang banyak, kata suara itu dengan dingin. Long Chen tidak diperingatkan. Luo Bing merasa sedikit penasaran. Menyebabkan keributan seperti itu bukanlah masalah kecil. Ibu Bai Shishi tersenyum. Itu karena dia belum menyentuh aturan apapun, jadi konvensi tidak bisa melakukan apapun padanya. Mereka hanya bisa menyarankannya untuk bergegas. Tidak ada prioritas seperti itu yang muncul sebelumnya, jadi saya menduga bahwa konvensi berikutnya akan memiliki beberapa aturan lagi untuk menghindari hal seperti itu terjadi lagi. Bagaimanapun, keajaiban seperti Long Chen belum muncul dalam ratusan ribu tahun. Dia benar-benar di luar ekspektasi. Long Chen tersenyum. Melihat para ahli yang marah itu, dia mengangkat bahu dengan polos dan naik ke atas panggung. Ini adalah altar kuno yang ditutupi Rune. Tahap diskusi Dao ini berasal dari zaman kuno. Faktanya, tidak ada yang tahu apakah itu Silver Moon City atau tahap diskusi Dao yang lebih dulu. Panggung diskusi Dao ini memiliki pilar di atasnya yang tingginya beberapa meter. Seorang penatua sedang duduk di setiap pilar, dan jumlahnya ratusan. Begitu Long Chen berada di atas panggung, layar cahaya menghalangi jalannya. Long Chen kemudian mengeluarkan tablet batu giok. Saat berikutnya, tablet giok bergabung dengan layar cahaya dan menghilang. Sebuah gerbang kemudian muncul. Setelah berjalan melewatinya, dia secara resmi berada di panggung diskusi Dao. Saat dia masuk, sebuah tempat menyala di tanah untuknya. Long Chen berjalan ke sana dan duduk dengan gaya lotus seperti orang lain. Sebuah pilar batu perlahan mengangkatnya ke udara, membawanya ke ketinggian yang sama seperti orang lain di sini. Long Chen, aku akan membalas penghinaan yang kau sebabkan padaku kali ini. Tepat saat dia duduk, sebuah suara menyeramkan terdengar di belakangnya. Bab 3072 Apakah wajahmu tidak sakit? Long Chen berbalik dan melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah Jili dari Sembilan Bunga Sekte. Dia mewakili Sekte Sembilan Bunga dalam diskusi Dao. Oh, Tuan Surga Jili, apa wajahmu tidak sakit? Tanya Long Chen dengan nada prihatin. Begitu dia mengatakan ini, wajah Jili berubah dan api hampir keluar dari matanya. Long Chen telah menamparkan wajahnya saat itu, dan itu telah membuat bayangan di hatinya. Dan ketika mereka bertemu lagi, Long Chen mengambil keropeng ini, membuatnya marah. Sebenarnya, meskipun Sembilan Sekte Bunga adalah orang yang menerima undangan Akademi Cakrawala Tinggi untuk membahas Dao, mereka sebenarnya yang ingin datang, dan juga tidak dengan niat baik. Sembilan Sekte Bunga berada di peringkat dekat bagian bawah seperti Akademi Cakrawala Tinggi. Namun, sementara mereka tidak kuat dalam diskusi Dao, murid-murid mereka memiliki beberapa prestasi. Mereka setidaknya lebih kuat dari Akademi Cakrawala Tinggi. Beberapa murid mereka telah masuk ke dalam seratus teratas. Pada saat itu, Jili telah membawa murid-murid hanya untuk memberi mereka pengalaman yang luar biasa. Terus terang, mereka ada di sana untuk menggertak orang lain. Itulah mengapa mereka tidak menunggu di gerbang dan hanya menyerbu masuk, tidak ingin memberi Akademi kesempatan untuk bersiap menghadapi mereka. Ini akan memungkinkan murid-muridnya untuk melihat Akademi Cakrawala Tinggi dalam kekacauan, meningkatkan kepercayaan diri mereka. Seorang Grandmaster dari diskusi Dao mungkin muncul di antara mereka di masa depan. Namun, dia tidak menyangka seorang murid yang menyapu tanah akan merusak rencananya. Pada akhirnya, mereka pergi setelah kekalahan yang menyedihkan. Sekarang ketika dia melihat bahwa Akademi Cakrawala Tinggi telah mengirim Long Chen, dia langsung mengerti bahwa mereka telah menyerah pada diskusi Dao. Tetua mereka meringkuk seperti kura-kura di cangkang mereka, dan mereka mengirim seorang murid untuk mempermalukan dirinya sendiri. Dia sudah siap untuk menargetkan Long Chen ketika Long Chen mengatakan satu kalimat yang hampir membuatnya batuk darah. Apa itu? Kulit Anda terjepit seperti selangkangan celana. Apakah Anda sembelit? Tanya Long Chen. Kamu, tunggu saja. Jili hampir tidak bisa berbicara. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan Long Chen dalam hal mengutuk. Setelah membungkam Jili, Long Chen tersenyum menghina. Jika dia ingin menunggu, maka baiklah. Kapan dia pernah takut? Pada saat ini, lebih banyak instruktur tiba. Orang-orang itu pertama-tama akan menyapa semua orang di sekitar untuk mengekspresikan kerendahan hati mereka sendiri. Orang-orang di bawah panggung melambai kembali kepada mereka. Namun, sambutan mereka jelas tidak seantusias ketika mereka menyambut Long Chen. Faktanya, karena kebencian mereka pada Long Chen, banyak orang mengabaikan orang lain yang naik ke atas panggung. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang yang menatapnya dengan bermusuhan. Ketika dia melihat ke atas, dia tertawa di dalam. Dia kemudian menyambutnya dengan hangat. Hei, apakah wajahmu tidak sakit? Orang itu justru adalah pemimpin dari aliansi Harimau Kegelapan yang telah dia kalahkan di depan kota Bulan Perak. Dia juga hadir. Tatapan penuh niat membunuh itu ditanggapi dengan sapaan ramah Long Chen. Akibatnya, ekspresi pemimpin Dark Tiger Alliance tenggelam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Tampaknya dia tidak diberi umpan, tetapi Long Chen melihat bahwa ketenangannya palsu. Pembuluh darah di punggung tangannya berdenyut-denyut. Setelah beberapa saat, seluruh tahap diskusi Dao tiba-tiba bergetar dan naik beberapa meter ke udara. Runenya mengalir, dan cahaya surgawi membubung ke langit. Seolah-olah langit menyala. Itu adalah adegan yang mengejutkan. Tepat pada saat itu, sebuah suara kuno terdengar. Semua diskusi master surga dari Dao telah tiba. Konvensi diskusi Dao akan segera dimulai. Namun, sebelum kita mulai, menurut adat, kita akan memberi kesempatan kepada semua orang untuk membiasakan diri terlebih dahulu. Sebuah bola cahaya muncul. Ada sesuatu di dalamnya yang panjangnya beberapa meter. Karena cahaya surgawi, tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ini adalah prasasti kuno. Ada karakter abadi Jiuli yang diukir di dalamnya, dan siapapun yang dapat menerjemahkannya sepenuhnya akan memenangkan 30 meter untuk pilar surgawi mereka, kata suara kuno itu. Ini mengacu pada pilar tempat semua orang duduk. Siapapun yang menerjemahkannya akan naik 30 meter ke udara. Tahap diskusi Dao ini adalah item surgawi kuno dan misterius dengan aturannya sendiri. Itu bisa membedakan hukum dan prinsip Tau surgawi, dan itulah yang akan menilai apakah kata-kata seseorang itu benar atau tidak. Itu bisa dianggap sebagai instruktur yang mengawasi ujian. Ketika seseorang menjawab pertanyaan atau mengatakan sesuatu yang disetujui, pilar surgawi mereka akan muncul untuk menunjukkan penempatan mereka. Jika mereka menjawab salah atau mengatakan sesuatu yang tidak mendapat persetujuan tahap diskusi Dao, mereka akan jatuh. Titik awalnya hanya 3 meter, dan setiap kesalahan akan membuat mereka kehilangan satu kaki. Begitu mereka salah 10 kali, pilar surgawi akan mundur kembali ke tahap diskusi Dao, dan mereka akan keluar dari diskusi Dao. Adegan seperti itu sangat langka. Kebanyakan orang tereliminasi bukan karena salah menjawab. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, begitu pilar surgawi naik ke tingkat tertentu, orang-orang akan mulai tersingkir berdasarkan siapa yang terendah. Oleh karena itu, pertanyaan pertama ini sebenarnya cukup penting. Siapapun yang bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah yang membawa mereka ke titik awal yang lebih baik. Oleh karena itu, tatapan semua orang terkonsentrasi pada cahaya surgawi. Cahaya surgawi tersebar, memperlihatkan sebuah tablet dengan karakter abadi Jiuli yang diukir di dalamnya. Untuk sesaat, semua orang hanya tercengang. Generasi ketiga, tidak. Apakah mereka karakter abadi Jiuli generasi kedua? Tepat pada saat ini, suara aneh terdengar di udara, mengejutkan semua orang. Itu adalah suara tombol yang ditekan. Seseorang benar-benar menerjemahkannya begitu cepat. Bagaimana itu mungkin? Semua orang melihat sekeliling, dan mata mereka akhirnya mendarat di pilar satu orang yang runenya menyala. Itu sangat mencolok seperti bulan purnama di langit malam. Ketika mereka melihat orang di pilar, mereka semakin terkejut. Itu adalah pria berjubah hitam dengan ekspresi tak bernyawa. Long Chen juga menatap kaget. Postur tubuhnya sangat aneh. Dia kemudian perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan melihat bahwa pada suatu saat, sebuah tombol muncul di bawah tangannya. Long Chen bahkan tidak memperhatikan tablet itu. Dia menemukan bahwa postur duduknya tidak terlalu nyaman, jadi dia mengubah posisi ketika tangannya menekan tombol yang keluar dari pilar tepat pada saat itu. Bodoh itu. Bai Shishi dan yang lainnya semua tahu apa yang terjadi ketika mereka melihat ekspresi kakunya. Bai Shishi mengutupnya. Ini seharusnya tidak dihitung, kan? Kata Long Chen, merasa tersesat. Karena kamu telah menekan tombol untuk menjawab, kamu harus menjawab atau kamu akan tersingkir, jawab suara kuno itu. Persetan, bukankah itu penipu? Itu jelas tidak disengaja. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa melihat tablet. Dia menemukan bahwa karakter abadi Jiuli di tablet adalah campuran. Setelah pemeriksaan dekat, dia bisa melihat karakter abadi Jiuli generasi ketiga bercampur dengan karakter abadi Jiuli generasi kedua. Long Chen bisa mengenali karakter abadi Jiuli generasi ketiga. Adapun karakter generasi kedua, dia bisa tahu apa itu tapi tidak apa artinya. Bagaimana dia harus menerjemahkannya? Melihat ekspresinya, semua orang tahu bahwa dia tidak sengaja menekan tombol. Oleh karena itu, cibiran dan suara cemohan terdengar dari kerumunan. Jiuli dan pemimpin Dark Tiger Alliance sama-sama tersenyum senang. Dalam skenario terburuk, dia hanya akan memberikan jawaban yang salah. Oleh karena itu, setelah pemeriksaan yang cermat, Long Chen tiba-tiba berseru kaget. Dewa Brahma Bab 3073 Pengguna Gayung Nomor 1 Surga Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah mengenali nama Dewa Brahma di tablet ini. Ini sebenarnya adalah tablet yang merekam sesuatu tentang Dewa Brahma. Meskipun dia tidak bisa membaca karakter abadi generasi kedua, ada beberapa karakter generasi ketiga juga. Hanya karakter generasi ketiga saja tidak cukup baginya untuk menceritakan seluruh isinya, tetapi dia dapat mengatakan bahwa ini adalah tablet kebajikan untuk Dewa Brahma. Brengsek, pengkhianat yang menyebabkan kematian tuannya juga mendapatkan tablet kebajikan yang dibuat untuknya. Cobalah untuk memiliki rasa malu. Long Chen mengamuk. Tuan Surga Long Chen, lakukan yang terbaik untuk menjawab dengan cepat, atau kamu akan tersingkir. Suara kuno terdengar lagi. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Melihat semua ekspresi kegembiraan pada musuhnya yang tak terhitung jumlahnya, dia tersenyum acuh-ta'acuh. Ini adalah tablet kebajikan yang berhubungan dengan Dewa Brahma. Ini mencatat beberapa pencapaian masa lalu dari masa muda Dewa Brahma. Eh. Ketika dia mengatakan ini, di kejauhan, seorang penatua yang berkerut membuat suara terkejut. Tapi tepat ketika Long Chen menatapnya, dia menutupi keterkejutannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sangat bagus. Melanjutkan. Suara kuno terdengar sekali lagi, mengejutkan semua orang. Long Chen benar-benar bisa membaca karakter abadi Jiuli generasi kedua. Bagaimana itu mungkin? Long Chen mengutup di dalam. Bagaimana dia bisa melanjutkan? Dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Terjemahannya pasti salah. Menebal kulitnya, dia dengan percaya diri berkata, langit tercerahkan selama tujuh tahun, dan pada tahun kelima puluh dari siklus enam puluh tahun, keilahian turun, seorang pemuda naik ke sembilan surga. Anda harus menggunakan kata-kata sederhana untuk menerjemahkan, suara itu memperingatkan. Long Chen mengangguk. Di era legenda ketika surga terbentuk, orang yang sangat mirip kencing muncul. Dia menikmati kesuksesan di masa mudanya, seperti menari di ujung pisau, memamerkan begitu banyak sehingga cahayanya membubung melalui sembilan langit, mengganggu semua orang. Ketika dia berangkat untuk mencapai daunnya, dia memiliki energi surgawi bawaan, dan di tangannya dia memegang dua ayah. Oh, maaf, saya salah membaca itu, tertulis dua kapak. Baris pertamanya benar, seperti yang ditulis dengan karakter generasi ketiga. Kemudian sisanya adalah karakter generasi kedua yang tidak dia kenal, dan dia langsung pura-pura membacanya, ekspresinya serius. Dimanapun kapaknya lewat, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Dia kemudian mengalami nasib, menemukan labu ungu emas, dan menjadi lebih menakjubkan, mengalahkan musuh-musuhnya sampai mereka ketakutan hanya mendengar dia, celana dalam mereka terbang tertiup angin. Kemudian, dia mencapai daunnya, dan dengan pencerahan baru, dia membelah labunya menjadi dua, mengubur setengahnya di tanah untuk menyerap esensi surga dan bumi, sementara dia membawa setengah lainnya ke seluruh surga. Setengah labu disebut Gayung, dan dia terkenal sebagai pengguna Gayung nomor satu di surga. Selanjutnya, Gayung pergi ke timur, selatan, barat, utara, melewati musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin aeya. Satu. Longchen berada di tengah-tengah menyemburkan omong kosong mutlak ketika pilar surgawi yang dia duduki tenggelam. Pilar surgawi hanya satu kaki dari tanah. Longchen hampir tersingkir. Omong kosongmu telah membuat marah tahap diskusi dao. Anda langsung turun sembilan tingkat. Anda sekarang hanya memiliki satu kesempatan lagi. Bentuklah, kata suara kuno itu. Biasanya, ketika orang menjawab salah, mereka hanya jatuh satu kaki. Tapi omong kosong yang disengaja Longchen adalah pengabayan martabat tahap diskusi dao, jadi dia langsung ditendang ke sembilan tingkat, hanya satu langkah untuk dieliminasi. Tahap diskusi dao memiliki semangat itemnya sendiri. Omong kosong yang Longchen semburkan ini telah membuatnya marah, dan karenanya memberinya hukuman yang ketat. Ini tidak dilakukan oleh orang lain tetapi oleh tahap diskusi dao itu sendiri. Haha, kamu pantas mendapatkannya. Bagus sekali. Seperti yang aku katakan, dia anak nakal yang masih berbau susu ibunya. Bagaimana mungkin dia bisa mengenali karakter abadi generasi kedua? Ah, ini sangat menyegarkan. Akan lebih baik jika seseorang segera melenyapkannya. Petik 2. Banyak orang tersenyum cerah. Hukuman Longchen membuat mereka ingin menari dalam perayaan. Luo Bing dan yang lainnya saling memandang. Mereka mengira dia benar-benar tahu apa yang dia katakan dengan ekspresi seriusnya. Tapi itu semua omong kosong. Bagaimana mampu? Bai Sishi meludahkan dua kata acuh-ta'acuh. Tidak diketahui apakah itu mengejek atau memuji. Kemungkinan besar, itu adalah yang pertama. Begitu Longchen dihukum, orang lain menjawab. Penatua itulah yang telah mengeluarkan seruan kecil keterkejutan sebelumnya. Penatua dengan tenang menerjemahkan tablet itu. Ini adalah tablet yang merekam bagaimana Dewa Brahma jatuh ke wilayah api di masa mudanya dan dikepung oleh naga jahat. Dia kemudian memahami dao di domain api dan membunuh naga api itu. Tidak ada apa-apa tentang kapak, labu, atau gayung. Setelah Penatua dengan lancar dan lancar menerjemahkannya, tepuk tangan meriah datang dari kerumunan. Beberapa orang juga mengutuk Longchen. Apakah kamu lihat? Ini adalah instruktur sejati, seseorang yang bijaksana dan berpengalaman, teladan kebajikan dan pembelajaran. Tapi lihat dirimu sendiri. Bayi yang baru lahir juga berani menyebut dirinya instruktur. Anda telah kehilangan wajah Akademi Cakrawala Tinggi. Petik 2 Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri di atas panggung. Wajah apa yang kamu miliki untuk tetap hidup? Tidak. Jika dia mati di sini, itu akan menjadi penghujatan ke tingkat dewa. Temukan lubang kotoran untuk menenggelamkan diri Anda. Sampah seharusnya mati di tempat sampah. Tepat pada saat ini, pilar surgawi sesepuh perlahan-lahan naik. Dia tersenyum dan menatap Long Chen dengan ramah. Anak muda, kamu harus lebih rendah hati. Anda harus menyadari diri Anda sendiri dan menyadari apa yang kurang dari Anda. Memukul wajah Anda sendiri untuk membuatnya lebih besar tidak ada artinya. Lagi pula, kamu tidak gemuk. Petik 2 Tahan. Saya curiga penatua ini curang. Teriak Long Chen tiba-tiba. Begitu dia mengatakan ini, banyak orang di bawah panggung mengutuknya. Tetapi dia mengabaikan mereka. Melanjutkan, Senior Diskusi Dao, Saya tahu Anda hadir. Saya minta maaf atas perilaku saya sebelumnya. Junior ini tidak cukup menghormati Senior. Namun, saya harus melaporkan bahwa orang yang tidak tahu malu ini curang. Tolong nyalakan baris kelima bagian ketiga dan minta dia menerjemahkannya. Kata-kata Long Chen mengejutkan semua orang. Dia benar-benar berbicara dengan tahap diskusi Dao. Apakah dia marah? Itu tidak pernah berbicara dengan dunia luar. Yang lebih mengejutkan, saat itu, sederet karakter menyala di tablet surgawi. Itu adalah garis yang ditunjukkan Long Chen. Diskusi Dao Senior, kamu. Tepat pada saat ini, ahli yang mengelola seluruh konvensi yang belum mengungkapkan dirinya berteriak kaget. Pada saat itu, sebuah perintah muncul di atas panggung. Terjemahkan. Tahap diskusi Dao sebenarnya setuju dengan Long Chen. Mengabaikan semua orang, itu menuntut penatua ini untuk menerjemahkan baris ini yang telah dia terjemahkan sebelumnya. Ekspresi sesepu itu langsung berubah. Dia mulai berkeringat. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Semua orang bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah, dia benar-benar selingkuh? Luo Bing menatap kaget. Orang tua, silakan. Jika Anda benar-benar gemuk, silakan mulai penampilan Anda, kata Long Chen dengan senyum sinis. Bab 3074 memicu kemarahan semua orang. Semua orang terdiam saat mereka menatap yang lebih tua. Tahap diskusi Dao memiliki kehendaknya sendiri. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Dalam ingatan mereka, tahap diskusi Dao tidak lebih dari alat yang digunakan untuk ujian ini. Itu tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain seperti ini, jadi itu benar-benar mengejutkan. Bagaimana Long Chen bisa memanggil rohnya? Long Chen merasa agak penasaran bahwa penatua ini sangat terkejut ketika dia mulai menerjemahkan tablet. Dia bahkan tampak cemas, tetapi itu tidak cukup bagi Long Chen untuk mencurigainya. Masalah sebenarnya datang ketika dia menerjemahkan karakter tablet dengan sangat mulus. Ketika Long Chen ditendang, dia bisa merasakan kemarahan tahap diskusi Dao. Dia tidak tahu bahwa tahap diskusi Dao tidak berinteraksi dengan dunia luar. Hanya ketika dia melihat tatapan kaget semua orang, dia menyadari hal ini. Penatua itu berkeringat dan panik. Tapi memasang ekspresi tenang, dia berkata, cakar tajam dan gigi naga jahat dari domain api merobek kehampaan. Hahaha, Long Chen tertawa. Seperti yang diharapkan, kamu tidak bisa membaca karakter abadi generasi kedua. Anda mungkin bahkan tidak bisa membaca karakter generasi ketiga. Baris yang Anda terjemahkan ini harus diterjemahkan sebagai mata naga jahat seperti kutukan dari neraka. Hanya ketika mereka ditautkan ke baris berikutnya, mereka akan diterjemahkan secara berbeda seperti yang Anda katakan. Anda tidak tahu bagaimana menerjemahkan karakter-karakter ini, dan Anda hanya mengingat teks terjemahan yang diberikan seseorang kepada Anda sebelumnya. Jika Anda menerjemahkannya tanpa tindakan seperti itu, saya tidak akan menyadarinya. Tapi Anda menggunakan jari Anda untuk menunjuk karakter yang Anda terjemahkan. Meskipun saya tidak mengenali semua karakter ini, saya mengenali karakter generasi ketiga. Cara Anda menunjuk dan kecepatan yang Anda terjemahkan benar-benar salah. Kehebohan meledak? Apakah itu dari para ahli yang menonton atau instruktur lain di atas panggung? Mereka menatap marah pada yang lebih tua. Namun, mereka takut dengan statusnya dan belum mengatakan apa-apa. Omong kosong mutlak. Aku, aku baru saja salah membacanya dan menerjemahkan kedua baris itu bersama-sama. Kata yang lebih tua. Idiot, kamu benar-benar bersalah. Mengapa Anda tidak melihat baris yang diminta oleh senior tahap diskusi dao untuk Anda terjemahkan? Apakah itu baris yang saya sebutkan? Kata Longchen. Orang-orang berbalik dan melihat tablet itu lagi. Mereka menemukan bahwa bukan baris kelima bagian ketiga yang diterangi. Karakter abadi Jiuli generasi kedua sangat kompleks sehingga mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka berbeda. Namun, ketika mereka membandingkan garis-garis itu dengan cermat, mereka dengan cepat menemukan bahwa ini bukanlah garis yang sama-sama sekali. Bodoh, kamu tidak bisa menerjemahkan. Berdasarkan apa yang Anda hafal, Anda cukup memilih bagian yang paling mungkin menjadi bagian ketiga, baris kelima. Anda ingin menguji keberuntungan Anda dan melihat apakah Anda bisa menebak dengan benar. Tetapi Anda bahkan tidak melihat karakter abadi tepat di depan Anda. Yah, bahkan jika Anda melihat, itu akan sia-sia. Idiot, apakah kamu mengaku sekarang? Cibir Longchen. Tanpa menunggu jawaban, Longchen mengumumkan, semuanya, apakah Anda melihat? Apa yang disebut konvensi sembilan prefektur ini adalah lelucon besar. Beberapa orang memilih atlet dan wasit mereka sendiri, memperlakukan semua pahlawan dari sembilan prefektur sebagai monyet penari. Mereka berani menyontek secara terbuka dalam konvensi diskusi dao. Mereka memberikan uang Anda kepada orang-orang yang mereka pilih. Tidakkah menurutmu konvensi sembilan prefektur harus memberikan penjelasan kepada semua orang? Tak terhitung orang yang marah. Meskipun mereka tidak menyukai Longchen, kecurangan mencolok ini jauh lebih menghina. Penatua yang bertanggung jawab atas konvensi diskusi dao buru-buru berkata, Kota bulan perak saya pasti akan memberi semua orang penjelasan untuk masalah ini. Semuanya, tolong. Namun, sebelum dia selesai berbicara, panggung bergetar. Penatua yang curang di pilar surgawi itu tiba-tiba meledak. Ini adalah semua orang tercengang. Penatua sebenarnya telah dibunuh oleh tahap diskusi dao. Senior diskusi dao mungkin telah mengeksekusi penipu, tetapi itu tidak berarti bahwa masalah ini selesai. Saya mendengar bahwa konvensi marsial dao sama buruknya. Meskipun sepertinya Anda menggambar banyak, mereka sebenarnya telah mencuranginya di belakang layar, memastikan untuk memblokir semua orang yang dapat mengancam mereka di luar seratus teratas, sehingga beberapa orang tidak dapat memperoleh hadiah apapun. Mereka menyimpan hadiah itu untuk orang-orang mereka sendiri. Sekelompok babi berbagi rampasan dari para pekerja keras dari sembilan prefektur. Huff, konvensi sembilan prefektur benar-benar busuk sampai ke intinya. Teman, mari kita semua pergi. Jangan biarkan orang lain memperlakukan Anda sebagai orang bodoh, kata Longchen. Dia benar-benar berdiri di atas pilar. Konvensi sembilan prefektur harus memberi kita penjelasan yang memuaskan. Silver Moon City, kamu telah menghianati kepercayaan kami. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Bos Longshan, kali ini aku akan mendukungmu. Konvensi sampah macam apa ini? Memperlakukan kami seperti batu loncatan. Persetan. Kata-kata Longchen menyebabkan kegemparan. Bagaimanapun, 99% dari orang yang hadir adalah korban. Sebelum ini, mereka hanya berpikir bahwa kekuatan mereka lebih rendah, dan karena mereka telah berjudi, mereka harus bersedia membayar. Hanya sejumlah kecil kekuatan yang berhasil mendapatkan hadiah secara konsisten. Adapun trik kotor dari konvensi sembilan prefektur, jika trik itu bermanfaat bagi mereka, mereka secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Juga, beberapa kekuatan jelas tahu bahwa ada rahasia gelap, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dan hanya bisa menebalkan wajah mereka dan datang. Namun, meski begitu, hanya para petinggi yang menyadari hal ini, bukan para murid. Mereka datang ke sini dengan harapan mendapatkan ketenaran dan mendapatkan hadiah yang bahkan tidak berani mereka impikan. Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa itu semua adalah penipu. Para petinggi memperlakukan mereka seperti monyet. Bagaimana ini bisa diterima? Kerumunan bahkan lebih marah daripada ketika mereka mengutuk Longchen. Tenang, tenang, kami pasti akan memberikan respons yang memuaskan kepada semua orang. Saya jamin. Penatua yang mengawasi hal-hal berdiri di langit dan berteriak, juga panik. Dia belum pernah melihat hal seperti itu. Ini adalah keributan yang terlalu besar. Sebuah penjelasan. Penjelasan seperti apa? Membunuh beberapa kambing hitam yang tidak berarti untuk memberitahu semua orang bahwa pelaku utama sekarang sudah pergi. Menenangkan semua orang dengan kompensasi yang tidak berarti. Setelah mendapatkan kepercayaan semua orang, Anda akan membahas cara curang lain kali tanpa ketahuan. Cibir Longchen. Ekspresi sesepuh itu tenggelam. Dia memelototi Longchen yang kemudian berkata, Apa? Apa yang kamu coba menakutiku? Bos Longsan tidak takut pada langit atau bumi, apalagi Anda. Saya tidak malu untuk mengatakan bahwa saya berhenti bermain game seperti itu bertahun-tahun yang lalu. Kamu mungkin bisa memenggal kepalaku, tapi kamu tidak bisa membuatku menundukkan kepalaku. Melihat Longchen langsung melawan penatua yang mengawasi, beberapa orang benar-benar bersorak untuknya. Mereka berdiri di sisinya. Pada saat ini, mereka tidak lagi merasa dia begitu arogan. Lalu apa yang kamu inginkan? Tuntut tetua dengan dingin, jejak niat membunuh keluar dari matanya. Bab 3075 menyerang di semua sisi. Itu mudah. Serahkan segala sesuatu mengenai Konvensi 9 Prefektur kepada perusahaan perdagangan Huayun. Saya percaya pada reputasi perusahaan perdagangan Huayun. Jika diserahkan kepada mereka, saya yakin tidak ada yang hadir akan menentangnya. Apakah saya benar? Longchen memanggil para ahli di bawah panggung. Sepakat. 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 Murid-murid itu bersorak keras. Reputasi emas perusahaan perdagangan Huayun adalah sesuatu yang bisa mereka percayai. Jika mereka benar-benar melakukan ini seperti yang dikatakan Longchen, mereka akan bersuka cita. Jika mereka tidak menerima, kami akan menolak untuk menghadiri penipu ini. Kita semua akan pulang. Itu benar, kita tidak akan tetap bodoh selamanya. Itu tidak cukup. Anda harus menyerahkan semua uang yang Anda tipu dari kami terlebih dahulu. Petik 2. Para senior yang hadir tidak mengatakan apa-apa karena keraguan mereka. Tetapi generasi junior tidak begitu cerdik. Mereka meraung marah, melepaskan kemarahan mereka. Ekspresi tetua itu jelek, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya dia sedang menunggu perintah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, Tuan Kota telah mengatakan bahwa kota bulan perak benar-benar tidak bersalah. Kami tidak berpartisipasi dalam urusan tak tahu malus seperti itu. Silver Moon City pasti akan menyelidiki masalah ini sampai akhir dan memberikan penjelasan kepada semua orang yang membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Adapun saran teman muda, penguasa kota mengatakan bahwa ini tidak masalah. Kami akan segera membahas penyerahan barang ke perusahaan perdagangan Huayun. Petik 2. Para murid bersorak, hanya sebagian kecil orang yang menatap Longchen dengan muram, seolah ingin mencabik-cabiknya. Ibu Bai Sishi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar meremehkan kemampuan orang ini untuk menimbulkan masalah. Awalnya, dia berharap Longchen dan yang lainnya mendapatkan beberapa hadiah dan menunjukkan kepada semua orang bahwa Akademi Cakrawala Tinggi tidak begitu lemah. Sudah waktunya untuk mengungkapkan beberapa taring. Namun, Longchen telah sepenuhnya membalik Konvensi 9 Prefektur. Di bawah tekanan itu, kota bulan perak terpaksa menyerahkan wewenang atas Konvensi 9 Prefektur kepada perusahaan perdagangan Huayun. Bukan hanya Silver Moon City yang tersinggung sekarang. Semua orang yang mendapat manfaat dari kecurangan ini sekarang dipenuhi dengan kebencian terhadapnya dan Akademi Cakrawala Tinggi. Memotong keuntungan mereka seperti membunuh orang tua mereka, jadi kebencian mereka meluap. Memikirkan konsekuensinya saja sudah membuatnya merinding. Saya harus melaporkan ini kepada dekan. Segalanya benar-benar di luar kendali. Ibu Bai Sishi merasakan tekanan yang sangat besar sekarang. Konvensi diskusi Dao dapat berlanjut. Melihat semua orang sudah cukup tenang, sesepu berteriak dan menghilang. Panggung diskusi Dao bergetar, dan layar cahaya muncul di atasnya. Itu kristal dan indah, dengan gunung, dataran, sungai, burung, ikan, bintang, dan pemandangan lain yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Menerjemahkan tablet bukanlah diskusi Dao yang sebenarnya. Itu tidak lebih dari gurun kecil sebelum makan yang telah diatur oleh Silver Moon City, memberi orang-orang tertentu keuntungan. Sekarang adalah diskusi Dao yang sebenarnya, dan semuanya berada di bawah kendali tahap diskusi Dao. Meskipun ini adalah pertama kalinya Long Chen hadir, Heaven Master Yun yang telah menjelaskan aturan dasar kepadanya. Diskusi Dao ini adalah semacam tantangan. Orang-orang saling menantang dengan pertanyaan, dan jika pihak lain tidak dapat menjawab, atau jawaban mereka tidak mendapatkan persetujuan tahap diskusi Dao, pilar surgawi mereka akan jatuh. Tahap diskusi Dao adalah penguji, sementara semua orang yang berpartisipasi adalah siswa. Pemeriksa harus memutuskan siapa yang benar atau salah, dan siapa yang pantas diberi penghargaan atau hukuman. Tahap diskusi Dao benar-benar keberadaan yang misterius, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Orang-orang Silver Moon City tidak lebih dari pelindungnya. Legenda adalah bahwa itu adalah objek spiritual dari zaman kuno dan terus-menerus memanifestasikan 10.000 Tao. Legenda lainnya adalah bahwa itu adalah bagian dari Tao Surgawi. Bagaimanapun, itu pasti memiliki wewenang untuk menilai jawaban semua orang. Begitu dimulai, pilar surgawi Long Chen dengan cepat menyala. Suara klik terdengar. Ketika seseorang ditantang, pilar mereka akan menyala. Jika ditantang oleh dua orang, itu akan menyala dua kali. Saat ini, pilar Long Chen berkedip dengan cepat, artinya banyak orang yang menantangnya. Dia diserang dari semua sisi. Bukankah ini tidak adil, begitu banyak orang yang menantang bos Long San sekaligus? Tanya beberapa orang di kerumunan. Meskipun Long Chen telah menyinggung semua orang dengan pintu masuknya, cara Long Chen tidak tunduk pada otoritas dan secara langsung menuduh Konvensi 9 Prefektur Curang, malam lapangan bermain untuk semua orang, telah menyebabkan banyak orang juga merasa kagum padanya. Terlebih lagi, dengan cara dia ditantang, terlalu jelas bahwa dia menjadi sasaran. Kata-kata Long Chen sudah menguntungkan mereka, jadi mereka tidak ingin dia diusir. Karena omong kosong Long Chen sebelumnya, tahap diskusi Dao telah menjatuhkannya 9 tingkat. Oleh karena itu, satu jawaban yang salah dan dia akan tersingkir. Long Chen mengatakan hal-hal yang orang lain tidak berani katakan, dan dia melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan orang lain. Mayoritas orang merasa marah padanya. Hahaha, Long Chen tertawa meremehkan. Sekelompok keledai dan bola kuda juga berani menantang bos Long San. Lalu bos Long San akan memberimu pelajaran hari ini. Datang. Long Chen menepuk pilarnya. Kilatan berhenti dan pilar lain di belakang Long Chen menyala. Ini menunjukkan bahwa Long Chen telah menerima tantangan. Adapun penantang, dia adalah orang yang bereaksi paling cepat. Atau mungkin harus dikatakan bahwa dia tidak bereaksi sama sekali. Dia baru saja duduk di tombol, siap untuk menantang Long Chen segera setelah itu dimulai. Long Chen melihat bahwa itu adalah Jili dari Sekte Sembilan Bunga, jadi dia mencibir, apakah wajahmu tidak sakit? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepatlah. Petik 2. Jili menatapnya dan juga mencibir. Apa itu Tao? Ekspresi para ahli berubah. Ini benar-benar pertanyaan yang tajam. Mereka mulai dengan pertanyaan-pertanyaan sulit seperti itu. Mereka jelas tidak akan memberi Long Chen kesempatan untuk membalikkan keadaan. Semua orang memandang Long Chen. Dengan senyum menghina, dia dengan acu-ta'acu menjawab, semua hal di dalam langit dan bumi adalah Tao. Setelah dia mengatakan itu, pilarnya perlahan naik hingga tingginya sama seperti sebelumnya. Adapun pilar Jili, itu tenggelam satu kaki. Ini menunjukkan bahwa jawaban Long Chen telah memperoleh persetujuan tahap diskusi Tao. Sebagai hadiah, pilarnya dikembalikan ke ketinggian aslinya. Bos itu perkasa. Melihatnya pulih dari perbatasan kematian, Bai Xiaoleh bersorak. Bahkan Luo Bing dan yang lainnya bersemangat. Mereka sangat gugup sekarang sehingga mereka hampir berhenti bernapas. Di dunia ini, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Orang kedua langsung mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Bab 3076 seorang guru. Ini adalah pertanyaan yang membingungkan dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dari zaman dulu hingga sekarang tidak ada yang bisa menjawabnya karena menyinggung tentang asal-usul kehidupan. Tepat pada awalnya, semua orang ini menargetkan Long Chen bukan untuk membahas Tao tetapi untuk melenyapkannya terlebih dahulu. Pertanyaan mereka datang satu demi satu, masing-masing lebih tajam dari yang terakhir. Oleh karena itu, tatapan semua orang terkonsentrasi pada Long Chen, Luo Ning dan yang lainnya gugup untuknya. Menghadapi pertanyaan ini, Long Chen dengan acu tak acu berkata, pertama datang telur. Sama seperti itu, pilar Long Chen sekali lagi bangkit. Jawabannya telah mendapat persetujuan tahap diskusi Tao. Melihat jawaban santainya diterima begitu mudah dan dia bangkit dengan tenang, semua orang terkejut. Setelah beberapa saat terkejut, Bai Xiaole memimpin Sorak-Sorai, dan Luo Bing dan yang lainnya mengikuti. Long Chen benar-benar luar biasa. Dia bahkan menjawab ini dengan benar. Bagaimana Anda tahu? Orang ketiga mengajukan pertanyaannya. Tahap diskusi Tao berjalan sesuai urutan siapa yang menantang Long Chen. Setiap kali dia menjawab dengan benar, dia naik satu level, sedangkan penantangnya turun satu level. Saya pikir, Long Chen mengangkat bahu. Anda. Orang itu tercengang. Bagaimana itu bisa diterima? Apakah dia bagian dari keluarga tahap diskusi Tao? Apakah mereka berdua berhubungan? Tiba-tiba, pilar orang itu menyala, dan dia menghilang dari panggung, muncul di luar. Dia telah dieliminasi. Para pendatang baru tercengang, tetapi seseorang tertawa. Pada tahap diskusi Tao, Anda harus menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Tao. Jika tidak, Anda akan tersingkir. Petik 2 Dilarang mengajukan pertanyaan yang tidak masuk akal. Itu untuk mencegah kecurangan. Jika tidak, seseorang dapat dengan mudah mengirim poin kepada seseorang. Sama seperti itu, bahkan setelah orang itu tersingkir, pilar Long Chen tidak bergerak. Tanggapannya diterima tetapi tidak dihargai atau dihukum. Kemudian pilar berikutnya menyala, seorang nenek tua duduk di atasnya, dan dia memandang Long Chen dengan niat membunuh. Suaranya begitu tajam sehingga membuat merinding. Pak bilang telurnya duluan, apa alasan dan prinsip di balik ini? Itu masih pertanyaan yang sama, tapi sekarang ditanyakan dengan benar. Karenanya, Long Chen juga harus menjawab dengan benar. Jika dia sekali lagi mengatakan bahwa dia baru saja menebak, dia akan dihukum. Asal mula kehidupan datang dari ketiadaan. Fondasinya adalah kekacauan utama. Dalam Grid Desolate Scripture, tercatat bahwa Yin dan yang datang lebih dulu, kemudian spiritualitas lahir di dalam Tao Surgawi. Kemudian hukum secara bertahap muncul di dunia tanpa hukum ini. Menelusuri kembali ke sumbernya, saya merasa ini benar. Langit dan bumi memunculkan spiritualitas, dan spiritualitas melahirkan semua makhluk hidup. Makhluk-makhluk itu menciptakan hukum, dan ketika hukum itu bergerak di sepanjang jalurnya, mereka membentuk dunia ini. Alhasil, saya merasa telur itu duluan, karena dibandingkan dengan ayam, telur adalah embryo, fondasi, sedangkan ayam sudah merupakan bentuk kehidupan yang lengkap. Tanpa yang pertama, tidak mungkin ada yang kedua. Semua hal berasal dari ketiadaan, jadi mereka pasti berkembang secara bertahap dalam urutan yang benar. Namun, ini pada akhirnya hanya pendapat. Tao tidak berbentuk, penggarap tidak lebih dari perahu kecil di laut yang mengamuk. Anda dapat melihat gunung dan hanya melihat gunung. Kemudian, Anda melihat gunung yang sama dan melihat itu bukan hanya gunung. Setelah itu, Anda mungkin melihat lagi dan menemukan bahwa gunung itu benar-benar hanya gunung. Saat berkultifasi Tao, sebagian besar waktu Anda hanya melihat apa dan bukan mengapa. Akibatnya, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka sepenuhnya benar, kata Long Chen. Tanggapan ini menggerakkan semua orang. Tidak ada yang menyangka Long Chen bisa mengucapkan kata-kata seperti itu di usia yang begitu muda. Mempertimbangkan bagaimana Long Chen masuk dengan begitu arogan, bagaimana mungkin dia menjawab dengan begitu rendah hati dan bahkan mengatakan bahwa dia sendiri mungkin tidak benar agar tidak menyesatkan orang. Kebijaksanaan ini sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Pilar Long Chen sekali lagi bangkit. Dia sekarang di atas semua orang, memandang rendah lawan-lawannya. Kali ini, bukan hanya Bai Xiaole dan yang lainnya yang bersorak. Beberapa penonton juga bersorak untuknya. Kata-katanya sangat fasih dan dalam. Pemahaman mendalam tentang Tao Surgawi semacam itu menyebabkan beberapa murid muda merasakan penyembahan untuknya. Bagaimanapun, mereka semua adalah anak muda, sementara Long Chen bersaing dengan orang-orang tua ini. Sama seperti itu, mudah bagi mereka untuk mulai menghitung Long Chen di antara barisan mereka sendiri. Dia memenangkan wajah untuk mereka, anak-anak. Sorak sore itu membakar darah Long Chen. Dia benar-benar berdiri di pilar dan mengambil kursi, duduk bersilah. Dia kemudian mengeluarkan anggur dan memandang rendah para tetua itu. Aku telah mematahkan trik curangmu. Sekarang Anda tidak dapat menipu kami karena uang. Hehehe gak suka. Datang dan tantang saya. Saya sangat suka melihat Anda terlihat sangat marah tetapi tidak dapat menyentuh saya. Master Boss Long San adalah seorang terpelajar yang penuh dengan kebijaksanaan dari masa lalu dan masa sekarang. Apakah Anda pikir saya takut pada Anda pemula? Datang. Tampilan arogan Long Chen tidak menarik kutukan kali ini. Hanya lebih banyak sorakan. Long Chen memainkannya dengan cukup cerdas. Dengan mengarahkan kata-katanya pada para penipu itu, dia akhirnya mengubah dirinya menjadi perwakilan para korban, yang merupakan 99 persen dari orang-orang di sini. Orang-orang itu secara alami mendukungnya. Para penonton bersorak, sama sekali tidak takut menyebabkan keributan. Bagaimanapun, mereka bukan yang menyinggung pihak lain. Selama mereka bersorak bersama, orang-orang ini tidak bisa menghukum mereka semua. Mereka juga bisa melampiaskan sebagian dari kebencian mereka. Di belakangnya, ekspresi Jili sangat jelek, seolah-olah Long Chen telah membunuh ayahnya. Long Chen berbalik untuk menatapnya. Tuan muda cangcuan yang membunuh tubuhmu yang terbelah, jadi mengapa kamu sangat membenciku? Apakah Anda pikir saya kesemek yang lembut? Jika dia bisa membunuh tubuhmu yang terbelah, maka aku bisa membunuh tubuh aslimu. Pertama kali Long Chen melihat Jili, dia merasakan bahwa fluktuasi spiritual yang terakhir sedikit hilang dan dengan demikian tahu bahwa dia adalah tiruan. Karena itu, Long Chen tidak terkejut melihatnya lagi setelah mendengar bahwa dia terbunuh. Selanjutnya, dia percaya bahwa ini adalah tubuh aslinya. Kata-kata Long Chen mengejutkan semua orang. Tampaknya Jili telah membunuh klonnya. Namun, sebelum Jili bisa menjawab, pilar lain menyala. Sudah waktunya bagi Penatua itu untuk mengajukan pertanyaannya. Penatua mendengus dingin. Anak muda, jangan terlalu sombong. Katakan padaku, apa yang paling penting bagi seseorang yang berkultifasi dao? Semua orang terdiam. Ini juga merupakan pertanyaan yang sangat sulit. Berkultifasi dao berarti mengolah hati, tubuh, jiwa, nasib, keberuntungan, hukum, del. Bahkan tidak ada yang kurang. Tapi untuk apa yang paling penting, siapa yang bisa mengatakannya? Melihat Long Chen terdiam, tetua itu tersenyum, sangat senang dengan dirinya sendiri. Apa? Kamu tidak bisa menjawab. Apa yang terjadi dengan kesombonganmu? Dia sengaja mencoba memprovokasi Long Chen, mengalihkan perhatiannya dengan kemarahan. Itu akan menyebabkan dia gagal menjawab dengan benar. Long Chen dengan sungguh-sungguh berkata, saya merasa bahwa pada akhirnya, hal terpenting bagi seseorang yang berkultifasi dao adalah untuk hidup. Mendengar itu, semua orang hampir batuk darah. Bagaimana jawaban seperti itu dapat diterima? Tapi yang mengejutkan, Long Chen sekali lagi bangkit. Adapun orang yang mengajukan pertanyaan, dia dihilangkan. Apa? Semua penonton tercengang. Apakah Long Chen benar-benar terkait dengan tahap diskusi dao? Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 3077 membawa kon. Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, semua orang di dalam dan di luar panggung hanya bisa menatap, merasa tercengang. Jika pilarnya naik, itu berarti pertanyaan ini ada hubungannya dengan dao, jadi itu tidak melanggar aturan. Tapi kenapa orang itu diusir? Idiot, apakah kamu sengaja mencoba memberiku poin? Anda seharusnya bertanya apa yang harus difokuskan oleh seseorang yang berkultivasi dao pada kultivasi, bukan pertanyaan bodoh yang baru saja Anda tanyakan. Tapi terima kasih atas bantuannya, cibir Long Chen kepada yang lebih tua. Baru kemudian semua orang mengerti. Pertanyaan tetua itu cacat, dan jawaban Long Chen adalah trik murahan tetapi dinilai benar. Selain itu, ada kecurigaan bahwa yang lebih tua hanya memberikan poin, jadi dia dieliminasi. Long Chen sekarang telah menjawab lima pertanyaan. Satu tidak valid, dan empat disetujui. Pilarnya sudah jauh di atas semua orang. Beberapa ekspresi orang berubah di atas panggung. Jika pilar Long Chen naik menjadi 30 meter, dia akan menang, dan kompetisi akan berakhir. Hadiah untuk tempat pertama adalah beberapa sumber daya alam dan urat mineral yang sangat murah hati, dan siapapun yang menang akan mendapatkan hak penambangan di tempat-tempat itu. Kewenangan ini hanya akan berakhir ketika pemenang berikutnya dari konvensi diskusi Dao diumumkan. Long Chen sudah sangat tinggi sehingga membuat orang lain tidak nyaman. Anak muda ini jauh lebih sulit dihadapi daripada kebanyakan rubah tua. Di masa lalu, pertanyaan selalu diajukan bersama. Itu terlihat agak berantakan, tetapi sebenarnya, semuanya dalam urutan tertentu. Mereka memiliki cara mereka sendiri untuk mengendalikan diskusi dan memilih seseorang untuk menjadi tempat pertama. Satu-satunya bagian yang sulit adalah membuat orang lain tampak bahwa juara diumumkan setelah perjuangan yang sengit. Tepat pada saat ini, pilar orang berikutnya menyala. Melihat bahwa ini adalah gilirannya, dia langsung menjadi berhati-hati. Adapun Long Chen, dia menyilangkan kakinya dan menatapnya dengan senyum acuh-ta'acuh. Dia tampak penuh percaya diri namun juga sama sekali tidak peduli dengan kejuaraan. Dia tampak sangat santai. Setelah berpikir panjang, sesepu bertanya, kultifasi tidak memiliki batas. Bagaimana seseorang bisa mencapai pantai yang lain? Tanpa berpikir panjang, Long Chen dengan santai berkata, jiwa adalah layar, roh adalah dayung, tubuh adalah rakit, dao adalah laut, dan hukum adalah angin. Untuk berjuang melintasi gelombang yang mengamuk, jika Anda menggunakan hukum untuk mengendalikan dao, Anda akan melupakan dao, melupakan diri Anda sendiri. Sebaliknya, Anda harus menggunakan dao. Tetapi jika Anda mencapai dao, Anda akan tiba di alam tertinggi, dan melihat melalui kosmos, Anda masih tidak akan melihat pantai. Jadi dari mana datangnya konsep mencapai pantai lain ini? Pilar surgawi Long Chen sekali lagi bangkit saat ia memperoleh persetujuan tahap diskusi dao. Kali ini, semua orang benar-benar tersentuh, termasuk para tetua lainnya di atas panggung serta para jenius surgawi dari sembilan prefektur. Kata-katanya benar-benar mengandung prinsip-prinsip tertinggi, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya memahami karena kultivasi mereka sendiri tidak cukup. Bahkan ibu Bai Shishi menatapnya dengan kaget. Untuk kata-kata seperti itu keluar dari mulut Long Chen benar-benar luar biasa. Ini jelas sesuatu yang hanya bisa dikatakan oleh Master Dao. Adapun Long Chen, dia tampaknya bukan Grandmaster. Dia duduk di sana dengan arogan seolah-olah dia merasa dirinya menjadi nomor satu di bawah langit. Tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, dia tidak tampak seperti seseorang yang mampu mengatakan hal seperti itu. Selanjutnya, tanggapannya dikatakan dengan santai dan tanpa ragu-ragu. Jika bukan dia yang mengungkap kecurangan itu, orang-orang mungkin akan curiga bahwa dialah yang curang dan dia hanya mengingat jawaban ini. Kali ini tidak ada sorakan. Sebaliknya, banyak orang jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam, dan mereka dengan hati-hati memeriksa kata-katanya. Tetapi semakin keras mereka merenungkannya, semakin tak terduga mereka menjadi. Bagian pertama masih bisa dimengerti, tetapi bagian terakhir benar-benar tidak bisa dijelaskan. Tidak heran dia begitu sombong. Dia memiliki kekuatan untuk menjadi sombong. Jika saya juga memiliki kemampuan seperti itu, saya juga akan menjadi sombong, seseorang menghela nafas dengan ekspresi rumit. Seorang wanita berpakaian berapi-api memandang Long Chen dan bergumam, kesombongan membutuhkan cara, atau kamu akan dipukuli sampai mati. Kurasa aku mulai menyukainya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menyukai orang dari daerah terlarang kehidupan itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya harus menikah dengannya? Kata salah satu temannya di sampingnya. Ayah, saya hanya menemukan bahwa pria berjubah hitam ini memiliki lebih banyak selera pria. Lihat, jubahnya membuatnya terlihat seperti pengemis. Ibu saya mengajari saya bahwa kita harus membantu yang kurang beruntung. Seseorang harus baik dan penyanyang, kata wanita itu sedikit malu-malu. Orang-orang di sekitarnya menatapnya tanpa berkata-kata. Di atas panggung, Long Chen merasa sangat segar dengan ekspresi terkejut para tetua. Ini benar-benar memuaskan. Melihat kemarahan dan kegelisahan mereka, dia bahkan lebih senang. Dia berkata, apa? Apakah kamu marah? Apakah Anda membayar cukup banyak uang untuk datang ke sini? Setelah menggunakan semua bantuan itu dan membayar begitu banyak, Anda menemukan bahwa tidak ada yang bisa dituai. Nah, Anda hanya bisa menyalahkan nasib buruk Anda sendiri. Kemanapun Bos Long San pergi, bumi mengaum, langit melolong, burung terbang, dan anjing melompat. Tikus-tikus kecil yang sok suci, aku telah merobek topengmu, membiarkan semua orang melihat wajahmu yang sebenarnya. Bos Long San Tidak diketahui siapa yang memulai, tetapi orang-orang tiba-tiba mulai meneriakkan namanya. Selingkuh adalah hal yang paling dibenci, dan Long Chen berhasil membuat orang-orang ini beresonansi dengannya. Mereka tahu bahwa semakin besar keributan yang mereka buat, semakin besar kemungkinan mereka bisa mengekspos orang di balik layar. Mereka semua ingin tahu siapa yang mengendalikan konvensi 9 prefektur. Meskipun ada beberapa ahli senior yang diam-diam memperingatkan murid-murid mereka untuk tidak menonjol, bersorak di antara kerumunan itu tidak masalah. Oleh karena itu, para tetua ini marah. Semua orang yang menantang Long Chen tidak dapat lepas dari kecurigaan sebagai salah satu penipu itu. Mereka semua ingin membunuhnya, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Huff, kamu membuatnya terdengar sangat rumit. Saya tidak tahu di mana Anda membaca kata-kata itu sebelum secara kebetulan memenuhi persetujuan tahap diskusi Dao, tetapi saya tidak percaya Anda dapat memahami hal seperti itu. Pertanyaan saya, jika Anda melihat seluruh alam semesta dan tidak melihat pantai, bukankah itu berarti Anda masih berjuang di dalam laut? Jika Anda belum mencapai pantai seberang, bagaimana Anda tahu alam apa yang telah Anda capai? Penantang berikutnya mengajukan pertanyaannya. Jawaban Long Chen sebelumnya sulit dipahami tetapi masih disetujui oleh tahap diskusi Dao. Tapi pesaing ini tidak setuju, jadi dia mengajukan pertanyaan. Jelas, bahkan dengan ribuan tahun kultifasinya, dia tidak dapat memahami kata-kata Long Chen, jadi dia menolak untuk percaya bahwa Long Chen dapat memahaminya. Dengan pertanyaan ini, tatapan semua orang sekali lagi terkonsentrasi pada Long Chen. Bab 3078 Hadiah Diskusi Dao Long Chen berkata, apakah Anda mencoba mengirimi saya poin? Atau apakah kepala Anda benar-benar tidak berharga? Tao Surgawi tidak ada habisnya, jadi dari mana pantai lain berasal? Penggarap mengolah diri mereka sendiri dan bukan yang disebut Dao. Tao Surgawi sudah ada di dalam dan dari diri mereka sendiri. Mengapa mereka membutuhkan Anda untuk mengolahnya? Seekor katak di dasar sumur melompat keluar, mengira mereka telah melihat surga, padahal kenyataannya, mereka hanya berada di sumur yang lebih besar. Ketika Anda melihat gunung, Anda mendaki ke puncaknya dan baru kemudian Anda melihat gunung yang lebih tinggi lagi. Perjuangan tidak ada habisnya, jadi tidak ada pantai lain. Jika seorang kultifator dapat memahami, maka dengan setiap langkah, mereka mencapai pantai seberang. Jika mereka tidak bisa mengerti, maka lautan kepahitan tidak ada habisnya, dan mereka tidak akan pernah melepaskan diri darinya. Berkultifasi adalah mengembangkan teknik mendaki gunung, kemampuan menyeberang laut Anda. Berkultifasi adalah mengendalikan hukum, berenang melalui Dao, seperti kun yang membubung dari laut dan berubah menjadi peng yang melebarkan sayapnya. Di laut, Anda bisa berenang. Di langit, Anda dapat mengontrol angin. Bahkan saat Anda tunduk pada Dao, Anda mengendalikan Dao untuk diri Anda sendiri. Dao memiliki Anda, dan Anda memiliki Dao. Jika Anda adalah Dao dan Dao adalah Anda, bagaimana pantai lain bisa ada? Pilar Longchen naik sekali lagi saat dia memperoleh persetujuan tahap diskusi Dao. Sekali lagi, tidak ada tepuk tangan yang menggelegar, hanya kejutan dan refleksi yang mendalam. Kata-kata Longchen mengguncang semua orang. Argumennya sangat baru. Tidak ada yang pernah menyatakan pendapat seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, kata-katanya membuka langit baru bagi mereka, membiarkan mereka melihat dunia baru. Yang paling mengejutkan, mengingat usianya, bagaimana dia bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang Tao Surgawi. Saat semua orang terkejut, orang-orang yang menantang Longchen mulai panik. Jika Longchen menjawab 10 kali dengan persetujuan tahap diskusi Dao, dia akan menang. Tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan. Namun, mereka semua sudah menantang Longchen, dan itu telah direkam oleh tahap diskusi Dao. Mereka harus mengikuti sesuai urutannya. Mereka ingin secara langsung melenyapkan orang yang penuh kebencian ini, tetapi karena keadaan telah berubah, mereka menjadi tegang. Giliran orang berikutnya untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin karena dia terlalu gugup atau dia merasa bahwa Longchen terlalu sulit untuk dihadapi, pertanyaan yang dia ajukan tampak rumit di permukaan tetapi sebenarnya sangat sederhana. Longchen kemudian menjawab tanpa ragu-ragu, mengirim dirinya lebih tinggi. Untuk sesaat, sorak-sorai penonton menenggelamkan segalanya. Hanya satu pertanyaan lagi yang dijawab dengan benar dan Longchen akan memenangkan kompetisi diskusi Dao. Di masa lalu, kompetisi ini akan berlangsung sekitar 3 hari 3 malam. Tapi kali ini, Longchen langsung naik ke puncak dalam sekejap. Adegan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Luo Bing dan yang lainnya praktis bersujud ke arah Longchen. Orang ini yang biasanya tidak sedikit serius sebenarnya memiliki pemahaman tentang Dao. Bahkan Bai Shishi yang sedingin es pun mengepalkan tangannya. Semua orang dari Akademi gugup untuk Longchen. Menghadap semua pesaingnya dari atas, ekspresi arogan Longchen menunjukkan bahwa dia benar-benar anak muda. Lawannya semuanya suram. Hanya ada satu pertanyaan terakhir. Jika dia menjawab dengan benar, mereka akan dikutuk. Namun, jika dia menjawab salah, dia akan langsung turun di antara barisan mereka. Ini adalah salah satu aturan aneh dari tahap diskusi Dao. Mereka yang berada di dekat puncak akan turun jauh lebih banyak. Jika Anda satu langkah dari kemenangan, maka satu kesalahan langkah akan menyebabkan Anda kehilangan segalanya. Ini adalah tes tekanan mental. Selalu ada beberapa kali di mana orang mencapai tingkat ini dan jatuh kembali. Itu membuat kompetisi terlihat sangat menegangkan dan luar biasa. Namun, konvensi masa lalu juga merupakan pertanyaan timbal balik yang diajukan satu sama lain. Belum pernah ada situasi seperti seseorang yang naik ke puncak tepat saat itu dimulai. Ini praktis curang. Pilar surgawi berikutnya menyala. Penatua di atasnya berkeringat karena pertanyaannya sangat penting. Satu kesalahan, dan dia akan mengirim Longchen ke atas. Oleh karena itu, kepalanya berantakan. Dia melakukan yang terbaik untuk memikirkan pertanyaan seperti apa yang bisa mempersulit Longchen, tetapi itu juga ada hubungannya dengan membahas Dao. Yang lain juga cemas, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dilarang berkomunikasi secara spiritual, dan siapapun yang diperhatikan akan disingkirkan. Oleh karena itu, hal seperti itu tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. Karena itu adalah saat yang kritis, aturan tahap diskusi Dao memungkinkan seseorang untuk meluangkan waktu untuk mempertimbangkan pertanyaan dan jawaban mereka. Waktu perlahan berlalu. Penatua itu basah oleh keringat, tetapi bahkan setelah waktu yang cukup lama, tetua itu masih belum bertanya. Setelah menunggu selama ini, Longchen menguap dan dengan acu tak acu berkata, apakah ada masalah? Mengajukan pertanyaan tidak membutuhkan banyak usaha, bukan? Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda seperti ini, Anda orang-orang yang berhati picik dan suci yang hanya peduli pada keuntungan dapat menghabiskan sepanjang hari untuk berpikir, tetapi kecerdasan Anda masih di tingkat bawah. Jadi pertanyaan apapun yang Anda ajukan, mereka bukan apa-apa. Hasilnya sudah diatur dalam batu. Berjuang tidak ada gunanya. Penatua itu tiba-tiba batuk seteguk darah dan jatuh dari pilar. Sebelum dia mencapai tanah, dia diangkut keluar. Sebuah kegemparan meledak. Dahi sesepu itu terbelah dan darah menetes keluar. Dia sepertinya langsung menuabannya. Apa yang sedang terjadi? Kecemasannya menyebabkan jiwanya menjadi kacau, dan iblis hati langsung meletus. Jika bukan karena tahap diskusi dao yang menekannya, dia pasti sudah mati, jelas seorang tetua. Ini mengejutkan semua orang. Hal seperti itu benar-benar bisa terjadi. Tepat pada saat ini, pilar surgawi Longchen bangkit sekali lagi, dan dia mencapai puncak. Setelah itu, beberapa cahaya mengirim semua orang keluar, dan cahaya panggung diskusi dao berkumpul di Longchen. Bos menang. Bai Xiaolei berteriak kegirangan, dan Luo Bing dan yang lainnya juga bersorak. Bahkan ibu Bai Sishi pun tergerak. Siapa yang mengira Longchen akan mengambil tempat kejuaraan untuk konvensi diskusi dao? Melihat penatua yang menghembuskan nafas terakhirnya, Longchen tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Kenapa mengganggu? Pikiran jahatmu bahkan tidak bisa ditekan. Anda tidak dapat memikirkan pertanyaan yang tidak dapat saya jawab, tetapi mengapa Anda harus memelihara pikiran-pikiran itu sampai pikiran itu menguasai Anda? Saat mencoba menyakiti orang lain, satu-satunya yang benar-benar Anda sakiti adalah diri Anda sendiri. Tepat pada saat ini, semua pilar surgawi lainnya selain Longchen kembali ke tanah. Setelah itu, cahaya mengembun menjadi tiga bola di depan Longchen. Apakah ini, hadiah surgawi legendaris? Melihat ketiga bola cahaya itu, mata banyak orang memerah. Bab 3079 Pemusnahan Dunia Petir Radiance Legenda adalah bahwa ketika seseorang memperoleh pengakuan tahap diskusi Dao, setelah menjadi pemenang, tahap diskusi Dao akan memberi mereka hadiah. Tentu saja, hal seperti itu tidak lebih dari sebuah legenda. Itu karena itu tidak terjadi sepanjang sejarah yang diketahui. Setelah sekian lama, orang-orang hampir melupakan legenda ini, memandang panggung diskusi Dao tidak lebih dari sebuah alat. Namun, tiga bola cahaya di depan Longchen adalah hadiah legendaris itu. Benda suci kuno ini memberinya hadiah, yang harus menjadi harta tertinggi. Longchen juga terkejut. Ada hal yang baik, mengamati tiga bola cahaya, dia mengerti bahwa dia harus memilih satu. Tanpa ragu, Longchen menusukkan tangannya ke bola tengah. Dia percaya bahwa dia pasti akan memilih yang terburuk. Ketika tangannya masuk, dia tidak menemukan apa-apa. Tapi tiba-tiba, tusukan rasa sakit menghantam telapak tangannya, dan dia secara naluriah menarik tangannya. Saat tiga bola petir menghilang, Longchen memperhatikan tanda petir di telapak tangannya. Rune itu berkedip beberapa kali dan kemudian menghilang. Setelah itu, sebuah nama muncul di benak Longchen. Sinar petir pemusnahan dunia. Jantung Longchen berdebar kencang. Tahap diskusi Dao tidak memberinya harta fisik tetapi seni kilat kuno. Ini adalah seni petir yang belum pernah dia hubungi sebelumnya. Disebut pemusnahan dunia, apakah itu seperti teratai api pemusnahan dunia? Melihat ekspresi senangnya, banyak orang cemburu, terutama para tetua lainnya yang telah menjadi bagian dari diskusi Dao. Mereka ingin mencabik-cabiknya. Kompetisi diskusi Dao telah berakhir, tetapi cahaya surgawi panggung tidak memudar. Itu terus mengalir di sekitar Longchen, membuatnya tampak seperti dewa surgawi. Bos San, saya ingin bertanya, sebagai seorang kultifator, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Anda tidak kalah tepat di garis start? Tanya seorang ahli di bawah panggung dengan membungkuk. Kompetisi telah berakhir tetapi konvensi belum. Inilah saatnya bagi sang juara untuk menjelaskan Dao kepada semua orang. Siapapun dapat menjawab pertanyaan saat ini, tetapi tentu saja, tidak ada hadiah atau hukuman untuk dibicarakan. Longchen menyingkirkan kursinya dan duduk dengan gaya lotus. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia berkata, di dunia ini, tidak ada garis awal seperti itu. Itulah yang digunakan kelompok dengan motif tersembunyi untuk menipu orang lain. Dalam hidup, tidak masalah siapa yang berlari paling cepat atau siapa yang terlihat berlari paling baik. Yang penting adalah siapa yang bisa berlari paling jauh. Beberapa orang berjalan dengan kedua kaki mereka sendiri. Beberapa orang menggunakan kuda. Beberapa orang menggunakan kapal terbang. Karena arah, kecepatan, dan sudut pandang mereka semua berbeda. Setiap orang melihat pemandangan yang berbeda. Saya telah mengatakan bahwa tidak ada yang namanya pantai lain, jadi meskipun berjalan lambat, Anda masih akan melihat pemandangan yang telah melewati orang lain. Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk menenangkan hati dan memahami dao. Saat ranah mental Anda naik, kabut jalan abadi tumbuh lebih jelas. Anda akan mendapatkan sepasang mata bijak yang bisa melihat lebih jauh. Di sisi lain, kapal terbang mungkin cepat, tetapi banyak orang yang buta akan kecepatannya. Tidak diketahui berapa banyak orang yang akhirnya menabrak tebing dan bunuh diri seperti ini. Omong kosong apa, orang-orang mulai berlari segera setelah mereka lahir. Jika Anda berlari terlalu lambat, Anda akan diinjak-injak oleh orang lain. Dunia kultifasi adalah dunia di mana yang lemah dimakan oleh yang kuat. Jika Anda lemah, saya bisa membunuh Anda dan mengambil kekayaan Anda. Siapa yang punya waktu untuk melihat pemandangan? Betapa menggelikan, cibir salah satu tetua yang telah dieliminasi. Kata-katanya membuat para ahli lainnya mengangguk. Ini benar-benar kasusnya. Jika mereka tidak berlari dengan semua yang mereka miliki, mereka bahkan tidak akan bisa melindungi hidup mereka sendiri, apalagi memahami apapun. Kau lah yang menyemburkan omong kosong. Wilayahmu mungkin lebih tinggi dari milikku, tetapi apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku dapat memenggal kepalamu hanya dalam tiga pertukaran? Cibir Longchen. Begitu dia mengatakan ini, kegemparan meledak. Seperti yang diharapkan dari bos Long San, nada suaranya benar-benar arogan. Penatua ini adalah ahli dewa surgawi. Kamu, hatimu terlalu sempit dan liar untuk menjadi seorang instruktur. Marah yang lebih tua. Longchen mencibir, basis kultivasi Anda benar-benar kosong, dan Anda tidak memiliki kekuatan nyata. Seekor ayam yang tidak berdaya juga berani mengatakan kata-kata besar. Lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya apa garis awalnya? Siapa yang menggambar garis start? Apakah semua orang di jalur yang sama? Siapa yang menjadi wasit? Bagaimana bisa adil? Apakah Anda akan membawa monyet, gajah, harimau, ikan, dan kura-kura bersama? Menggambar garis di depan pohon, dan berkata, agar adil, siapa yang memanjat pohon ini terlebih dahulu adalah juaranya. Benar-benar omong kosong. Setiap orang memiliki spesialisasinya masing-masing. Bukankah itu sebabnya ada banyak gaya kultivasi? Bagaimana bisa ada garis awal yang sama untuk semua orang? Dalam nada yang sama, beberapa biji mekar lebih dulu, dan beberapa berbuah lebih dulu. Beberapa juga tidak pernah berbunga atau berbuah. Apakah semua tanaman itu sampah? Apakah mereka semua kalah tepat di garis start? Jika tidak berbuah atau berbunga, siapa yang bisa mengatakan apakah suatu hari nanti akan menjadi pohon yang mengjulang tinggi? Itu mungkin tertinggal di belakang orang lain dalam waktu singkat, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak akan menyusul mereka nanti. Siapa yang berani menjamin bahwa seseorang yang basis kultivasinya tertinggal atau yang bakatnya lebih rendah dari orang lain suatu hari nanti tidak akan mencapai kesuksesan yang melonjak berkat membangun fondasi yang kokoh? Tampaknya ada beberapa kasus seperti itu sepanjang sejarah, bukan? Misalnya, Raja Surgawi Sembilan Revolusi Han Yingli, pembunuh hantu neraka Lu Qingkong, Patriark Lembah Seratus Bunga, Wan Li, siapa yang berani menjamin bahwa seseorang yang basis kultivasinya tertinggal atau yang bakatnya lebih rendah dari orang lain suatu hari nanti tidak akan mencapai kesuksesan yang melonjak berkat membangun fondasi yang kokoh? Tampaknya ada beberapa kasus seperti itu sepanjang sejarah, bukan? Misalnya, Raja Surgawi Sembilan Revolusi Han Yingli, pembunuh hantu neraka Lu Qingkong, Patriark Lembah Seratus Bunga, Wan Li, siapa yang berani menjamin bahwa seseorang yang basis kultivasinya tertinggal atau yang bakatnya lebih rendah dari orang lain suatu hari nanti tidak akan mencapai kesuksesan yang melonjak berkat membangun fondasi yang kokoh? Tampaknya ada beberapa kasus seperti itu sepanjang sejarah, bukan? Misalnya, Raja Surgawi Sembilan Revolusi Han Yingli, pembunuh hantu neraka Lu Qingkong, Patriark Lembah Seratus Bunga, Wan Li. Long Chen mendaftar lebih dari 30 nama sebelum melanjutkan, orang-orang itu semua mulai biasa-biasa saja dan dipandang rendah oleh orang lain. Namun, mereka kemudian menjadi sosok mengjulang yang mengguncang zaman mereka, dan nama mereka terus diturunkan sepanjang sejarah. Izinkan saya mengatakannya lagi, berlari cepat bukanlah tujuannya, itu berlari lebih jauh. Anda bahkan tidak mengerti ini, namun Anda memiliki wajah untuk menjadi seorang instruktur. Anda benar-benar menyesatkan semua murid Anda. Petik 2 Long Chen langsung membalas ejekan tetua itu, tidak sedikit pun berhati-hati. Omong kosong mutlak, penggarap harus mempertahankan ketajaman dan tekad mereka yang tak kenal takut untuk maju melalui duri. Jalur kultifasinya seperti mendorong perahu ke hulu. Jika Anda tidak maju, Anda mundur. Anda hanya memberi diri Anda alasan untuk menjadi malas. Anda akan melumpuhkan kultifasi orang yang tak terhitung jumlahnya dengan kata-kata Anda. Kamu tidak cocok menjadi instruktur. Seseorang baru angkat bicara, itu adalah jili dari sembilan bunga sekte. Betapa menggelikan, ketajaman dan tekad untuk menembus duri. Anda memiliki wajah untuk mendiskusikan ketajaman dan tekad dengan saya. Anda menciptakan tiruan untuk berkeliaran di seluruh dunia justru karena Anda adalah seorang pengecut yang takut mati. Semua instruktur di panggung diskusi dao selain saya telah melakukan hal yang sama. Ejek Long Chen Bagaimana mungkin seorang pemula di alam api surgawi berbicara tentang klon? Cibir jili Hanya ahli dewa surgawi yang mampu mengondensasi klon. Di dunia abadi, mayoritas ahli dewa surgawi memilih untuk membuat klon seperti itu karena itu setara dengan kehidupan lain. Long Chen mencibir, Idiot, apakah kamu tidak tahu bahwa membuat klon akan menjadi penghalang yang menghalangimu untuk naik menjadi raja abadi? Bab 3080 mempersiapkan konvensi marsial dao. Apa? Kata-kata Long Chen mengejutkan semua orang yang hadir. Benar-benar omong kosong. Bahkan jika Anda memiliki klon, Anda dapat naik ke alam raja abadi. Ada banyak contoh sepanjang sejarah. Bagaimana itu penghalang? Kamu mengarang sesuatu untuk menakut-nakuti orang. Cibir jili Long Chen dengan jijik berkata, ada dua jenis klon surgawi. Satu berbagi hidup Anda, sementara yang lain adalah primer dan sekunder. Manfaat dari seseorang yang berbagi hidup Anda adalah bahwa indera Anda dibagikan. Anda pada dasarnya melihat dunia dari dua sudut pandang, membuatnya lebih mudah untuk memahami dao. Kekurangannya adalah jika klon mati, tubuh yang sebenarnya juga mati. Hanya seorang ahli dengan keyakinan penuh yang berani membuat tiruan seperti itu. Adapun Anda, Anda memiliki klon sekunder di mana tubuh yang sebenarnya mengendalikan segalanya, dan klon tidak lebih dari refleksi. Kabar baiknya adalah, jika mati, hampir tidak berpengaruh pada tubuh yang sebenarnya. Berita buruknya adalah karena seseorang adalah budak, klon melihat sesuatu seperti tuannya melihat sesuatu. Lebih jauh lagi, kekuatannya, reaksinya, dan semuanya lebih rendah dari tubuh yang sebenarnya. Apalagi memahami apapun. Betapa menggelikan, siapa bilang mereka harus digabung untuk menjadi raja abadi. Cibir Jili Tentu saja, Anda tidak dapat menggabungkan dan membunuh klon Anda. Hal seperti itu disebut Dao Sefering, memutuskan versi lain dari dirimu. Anda memutuskan masa lalu untuk menyambut masa depan, memutuskan kegelapan untuk menyambut terang. Tapi tanpa masa lalu, bagaimana Anda bisa memiliki masa depan? Tanpa kegelapan, bagaimana mungkin ada cahaya? Dao Sefering itu adalah garpu salah yang sangat besar yang membuat orang tersesat di dunia kultifasi, kata Longchen, kata-katanya kuat dan bergema. Baik senior dan junior tercengang oleh kata-katanya. Dia benar-benar membuang praktik kultifasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang agak tidak nyaman dengan hal seperti itu. Omong kosong, semakin banyak kamu bicara, semakin sesat dan tidak masuk akal yang kamu dapatkan. Apakah Anda mengatakan kita semua telah berkultifasi dengan salah? Mengamuk seseorang. Itu tidak salah. Saya kira Anda baru saja memasang belenggu. Banyak orang mungkin memiliki peluang 80% untuk menjadi raja abadi, tetapi belenggu ini membuatnya hanya 10%, kata Longchen ringan. Bukti apa yang kamu miliki? Menuntut orang itu. Bukti. Saya tidak bisa mengatakannya. Longchen menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, beberapa hal tabu dan hanya bisa dipikirkan, tidak ditransmisikan. Namun, jangan kecewa, karena ketika Bos Long San naik ke alam dewa, saya akan membuka jalur kultifasi baru. Anda dapat memperlakukan kata-kata saya sebagai lelucon dan menertawakan saya. Tidak apa-apa, waktu akan membuktikan segalanya. Seperti yang diharapkan, beberapa orang menertawakannya, berpikir bahwa dia hanya mengatakan ini karena dia tidak bisa menjawab. Tapi beberapa orang diam, keyakinan Longchen mengguncang mereka. Seolah-olah Longchen benar-benar tahu beberapa hal. Bos Long San, pembudidaya akar rumput seperti saya tidak bisa bersaing dengan generasi kedua yang kaya itu. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan berikutnya diajukan. Kemudian bekerja keras untuk menjadi generasi pertama. Jangan iri pada orang lain yang bisa mendapatkan sesuatu tanpa melakukan apa-apa, seseorang yang terlahir dengan segalanya. Mereka tidak perlu membayar apa-apa karena semua yang mereka miliki berasal dari generasi pertama mereka yang membayar semuanya. Anda seharusnya tidak merasa iri, iri, atau dendam. Sebaliknya, Anda harus mempertimbangkan bagaimana membuat orang lain iri pada keturunan Anda juga, kata Longchen. Bos Long San, bagaimana saya menjadi seseorang yang dihormati semua orang? Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda tidak bisa memenangkan rasa hormat semua orang. Jadilah diri sendiri, adapun pujian atau cemohan orang lain, jangan terlalu memperhatikannya. Petik 2 Bos Long San, bagaimana Anda bisa menjaga hati yang tidak tersentuh oleh debu di jalur kultifasi? Bos Long San, apakah memiliki beberapa teman wanita akan mempengaruhi kecepatan kultifasi seseorang? Bos Long San, berapa banyak mitra kultifasi ganda yang Anda miliki? Bos Long San, murid yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Longchen yang tidak menolak satupun. Namun, terkadang jawabannya serius, ada juga lelucon yang membuat orang tertawa. Tentu saja, ada beberapa pertanyaan yang tidak tepat yang tidak mendapatkan jawaban yang tepat. Pada saat ini, beberapa orang pergi, tidak menyetujuinya dan tidak ingin mendengarkannya menjelaskan Dao. Sebagian besar, junior yang tinggal di sini, dan banyak wanita muda juga tinggal. Semua wanita itu suka mengajukan beberapa pertanyaan pribadi. Beberapa dari mereka benar-benar kurang ajar, bahkan membuat Longchen lengah. Luo Bing dan yang lainnya tertawa di antara mereka sendiri. Nama Bos Long San benar-benar menyebar kali ini. Perekrutan murid Akademi Cakrawala Tinggi berikutnya mungkin akan penuh sesak. Petik 2. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, cahaya surgawi tahap diskusi Dao akhirnya memudar, dan Longchen dikirim. Dia kemudian pergi bersama orang-orangnya. Saat kerumunan murid mengejar, Longchen sudah menghilang. Setelah kembali ke kediaman mereka, Longchen menghela nafas lega. Ibu Baishishi melakukan perayaan sederhana untuknya, dan dia bahkan membawa kembali pujian dekan. Kali ini, Longchen benar-benar memenangkan wajah untuk Akademi Cakrawala Tinggi. Akademi telah mengirim orang untuk membahas pengambil alihan hak penambangan. Itu adalah jumlah yang besar. Longchen telah berkontribusi besar pada Akademi dengan ini. Setelah perayaan, Ibu Baishishi berubah serius. Kali ini, Longchen mungkin menang dalam konvensi diskusi Dao, tetapi dia juga telah menyinggung banyak sekte dan kekuatan. Selama konvensi marsial Dao, banyak ahli akan bertujuan untuk membunuh Anda. Hati-hati. Longchen telah memotong keuntungan haram dari siapa yang tahu berapa banyak orang. Oleh karena itu, orang-orang itu pasti akan melemparkan kemarahan mereka pada Akademi Cakrawala Tinggi. Longchen dan yang lainnya akan menghadapi pertempuran sengit dan berdarah selama konvensi marsial Dao. Longchen mengangguk. Jika kamu bertemu seseorang yang tidak bisa kamu kalahkan, langsung akui kekalahan. Ini tidak memalukan. Bagaimanapun, hidup Anda lebih penting. Juga, jangan merasakan tekanan apapun. Anda hanya datang ke sini untuk bersenang-senang dan mengumpulkan beberapa pengalaman. Adapun kejuaraan, saya tidak ingin membuat Anda merasa buruk. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Anda, jadi jangan merasa tertekan. Serahkan saja kejuaraan kepada kita berempat. Petik 2 Kami berempat yang dia maksud adalah Bai Shishi, Tuan Muda Changchuan, Bai Xiaole, dan dirinya sendiri. Bai Xiaole sangat tersentuh ketika dia mendengar Longchen memasukkannya ke dalam pertarungan untuk kejuaraan. Setelah perayaan mereka selesai, Longchen pergi ke kamarnya dan mulai mempelajari cahaya pemusnahan dunia yang diberikan oleh tahap diskusi Dao kepadanya. Dia terkejut menemukan bahwa ini adalah teknik yang digunakan untuk menggambar petir, sedikit mirip dengan bagaimana kitab nirvana menarik energi api. Itu bisa mengeluarkan energi petir dari langit dan bumi, mengompresnya menjadi bola petir pemusnahan dunia. Longchen sedang mempelajarinya ketika seseorang mengetuk pintunya, mengejutkannya. Siapa yang akan mengganggunya pada saat seperti itu? Saat dia membuka pintu, cakar tajam mencapai dada Longchen secepat kilat. Ketajaman itu sepertinya berniat menusuk langsung ke tubuhnya. Terima kasih telah menonton!